Bisa proses pencarian di lokasi Longsor, Jiberem, Cugenang berhasil menemukan satu jenazah. Keluarga korban yang mencari rombongan dalam satu minibus menjadikan lokasi Longsor, Jiberem sebagai pencarian terakhir. Tim gabungan Basarnas, TNI, dan Polri berhasil menemukan satu jenazah korban Longsor di Jiberem, Cugenang. Jenazah berjelis kelamin wanita tersebut berusia sekitar 40 tahunan dan langsung dievakuasi ke rumah sakit sayang untuk menjalani proses identifikasi. Saat ini proses pencarian dilakukan untuk mencari 38 orang yang belum ditemukan, termasuk ibu nada dari Zikri Akiki, yang sudah sejak kejadian hingga hari ini belum mendapatkan kabar dari sang ibu. Zikri telah bolak-balik ke hampir seluruh posko dan juga rumah sakit, namun belum juga membuahkan hasil. Sang ibu bersama lima orang kepala sekolah Taman Kanak-kanak yang juga seorang bayi sebelumnya diketahui menumpang minibus yang dikendarai seorang sopir. Rombongan tersebut baru pulang dari kegiatan di sekitar Cipanas dan kembali ke Cianjur. Kang, ini nunggu evakuasi siapa memang? Aku nanti matua, dari rombongan ke sekolah-sekolah. Ada berapa orang namanya? Di dalamnya itu ada 8 orang yang terdiri dari 6, 6, 6, 7, dan anak kecil. Terus, sudah sempat nyari kemana saja kan? Sudah mencari ke berbagai rumah sakit dan berbagai pasko. Terus ke daerah-daerah itu sempatnya di Sinahin Jalan. Kemudian sudah bertemu dan akhirnya dipokokkan di sini. Sejauh ini, Zikri menjadikan lokasi Longsor Ciberem menjadi tempat pencarian terakhir sang ibu. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Muji Prayitno, AI News, melaporkan.